Pemisah kita masih membahas tren ponsel di tahun 2019 ini, Mas Erik, jika dilihat banyaklah jenis macam smartphone, termasuk itu handphone yang Samsung ya, udah memiliki license terkait dengan layar lipatnya itu, Infinity ya. Nah itu sebenarnya masyarakat butuh nggak sih handphone seperti itu? Kalau dibilang butuh rasanya kembali ke penggunaannya ya, kalau saya menilai lebih baik punya dua device ketimbang satu device, artinya kalau seandainya satu rusak masih ada satu lagi, seandainya saya bawa handphone smartphone saya buat lari, ketika saya kerja tentunya saya butuhnya tablet yang besar, tapi nggak mungkin saya buat tablet saya kemana-mana di kantong. Nah ketika Samsung mengeluarkan varian yang rumornya nantinya akan keluar dengan nama Samsung Galaxy F ataupun Galaxy Flex ataupun Infinity Display, nantinya itu masih rumor ya, nanti Samsung akan mengeluarkan itu resminya nanti namanya itu setelah rilis. Nah kalau saya sih memilih semakin besar layar semakin susah untuk digenggam selama ini, semakin susah juga untuk di kantongin, kasih kantong. Ya dengan layar 5 inci lebih aja, kalau kita kondangan mungkin agak kesulitan tuh buat naro ponsel. Tapi dengan teknologi Infinity Display itu Samsung pengennya ada device yang bisa dipakai untuk smartphone, tapi juga sebagai tablet. Itu yang memang disasar Samsung sedemikian, tapi kalau saya pribadi belum perlu untuk ke arah sana, justru yang lebih perlu yang pasti kapasitas baterainya tahan lama. Karena kan dengan teknologi yang semakin tinggi biasanya prosesornya juga makin canggih, kebutuhannya juga makin keras, sehingga akhirnya baterainya akan cepat boros seperti itu. Handphone sekarang kan sudah tidak ada notch-nya ya, artinya juga si handphone tersebut butuh pengenalan yang lain. Kalau sekarang face ID ya, awal-awal iPhone tapi sekarang juga handphone lain sudah punya face ID. Iya, teknologi untuk face unlock itu memang ditiru dari semua, ya istilahnya siapapun yang buat duluan pasti akan-akan diadapt oleh yang lain. Kebetulan iPhone dulu menggunakan face ID, nah akhirnya ditiru oleh produsen-produsen Android lainnya. Nah, dan yang lain pun mengembangkan teknologi yang tadinya iPhone kesulitan seperti untuk finger sensor di atas display. Jadi dulu ketika iPhone X keluar, itu Apple kesulitan untuk memasukkan touch ID ke dalam layar karena mereka mau bikin sebuah ponsel iPhone yang tidak ada fingerprint sensornya, tapi mau tahu mana lagi, tapi akhirnya kebetulan ada Vivo yang ngeluarin seperti itu dan ditiru oleh Android-Android lainnya. Nah, teknologi lainnya memang face ID itu ditiru, kenapa? Karena memang memudahkan hanya tinggal lihat handphone langsung bisa kebuka, seperti itu. Tapi kalau dibilang keperluannya, itu kembali ke user, karena ada kalanya face ID juga gagal. Misalnya baru bangun tidur, mungkin mukanya kucel, saya nggak pake kacamata ketika saya buka handphone, kok nggak bisa? Maksudnya nggak bisa, ini saya loh, kenapa sih ada masalah apa dengan saya? Pake kacamata, dia baru tahu, oh berarti memang tetap ada kelemahan. Tetap masih bisa ditingkatkan ya dari face ID itu sendiri teknologinya? Tetap perlu, tetap perlu ditingkatkan. Nah, kalau lihat dari trennya sih, mungkin yang lainnya mungkin di fitur segi kamera ya, mungkin nanti di kamera itu sendiri kan sekarang udah ada yang 5 kamera juga bahkan. Tadanya kan, waktu kita pernah diskusi, pernah ada 4 kamera oleh Samsung, lalu sekarang Nokia juga ngeluarin yang 5 kamera. Nah, yang 5 kamera ini cukup menarik karena menggunakan Carl Zeiss lens, tapi saya sendiri belum tahu ya seperti apa, karena ini juga masih bocoran. Nokia 9 ini belum meresmikan official launch-nya Nokia 9 PureView. Mungkin awal tahun 2019 ini mereka akan press release, akan memberikan release resminya mengenai fitur yang nggak dimiliki oleh Nokia 9. Dan sementara yang bisa saya lihat, informasi yang dari teman saya, kebetulan juga pengamat gadget, 5 kameranya itu berbeda dengan Samsung yang terakhir, yang 4 kamera. Itu 5-5-nya menggunakan kamera yang sama. Jadi kalau biasanya Samsung itu ada 4 kamera misalnya untuk wide, normal, sama tele. Kalau mereka, kalau si Nokia 9 itu hanya satu jenis kamera, tapi ada 5 kamera. Buat apa sih 5 kamera? Agak ngebubazir nggak sih sebenarnya? Tapi ternyata 5 kamera itu fungsinya memang untuk meningkatkan kualitas foto. Jadi kalau selama ini kita mau bikin efek poke itu dengan manfaatin dua lensa, mereka menggunakan 5 lensa. 5 lensa itu bukan berarti ada tele, wide, ya sebenarnya mungkin itu juga sih yang dimainkan oleh Nokia, tapi mereka tidak menyebutnya itu sebagai tele dan normal. Tapi mereka menyebutkan 5 kamera ini bekerja bersamaan, simultan, ngambil gambar 5-5-nya sekaligus, jadi sekali foto itu ada 5. Ada 5 kamera yang ceprek gitu, artinya dia ngambil jarak terdekat, jarak tertengah, jarak jauh, lalu mereka combine dalam satu foto yang sebetulnya ada 5 informasi di dalamnya, 5 kamera. Yang itu bisa membuat kita menentukan fokusnya mau kemana. Nah kadang-kadang misalnya nih, Mbak Julita sama teman-teman lagi ngumpul, terus ternyata ada orang di belakang sedikit, terus Mbak Julita foto, Mbak Julita yang lainnya blur. Terus ketika difoto, ini orang ini siapa ya? Duh kok dia masuk ke dalam foto sih? Kita pengen fokus ke dia. Kan nggak mungkin, karena udah hasil foto. Nah dengan Nokia PureView itu, mereka memanfaatkan 5 image tadi disimpan yang jauh, yang dekat, disimpan semua, dan kita bisa menentukan mau fokusnya kemana. Mau fokusnya Mbak Julita atau orang yang jauh di sana. Canggihannya di sana ya? Jadi kalau ngambil orang yang jauh di sana, Mbak Julita jadi blur. Bagaimana tren kalau tahun lalu juga ada beberapa smartphone yang berlomba tahan air, tahan banting. Tahun 2019 gimana? Kayaknya kalau tahan air dengan teknologi saat ini ya, mungkin kedepannya semua smartphone terutama yang medium high end ya rasanya sudah akan menerapkan fitur tahan air tersebut. Karena memang diakui ponsel itu kan sekarang jadi barang yang dibutuhkan sama semua orang. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pegang handphone. Sehingga potensi untuk jatuh, untuk kena air ketika hujan. Apalagi saya runner kalau lagi bawa handphone, misalnya hujan-hujanan, ya saya nggak usah khawatir lagi. Kalau dulu, mungkin 3 tahun yang lalu ketika saya Jakarta Marathon, mau bawa handphone pasti saya bawa kantong plastik. Atau keringet juga kan itu bisa bikin kadang-kadang handphone basah juga ya Mas. Jadi dengan fitur tahan air tersebut memang mungkin akan menjadi fitur yang akan ngetrend di tahun 2019. Karena fitur tahan air sudah terbukti minimal mengamankan smartphone kita ketika kecemplu nggak sengaja. Termasuk di-charge-nya cepat ya, jadi nggak terlalu lama untuk menunggu handphone penuh. Itu akan tren juga ya? Ya, tapi masalahnya untuk flash charging ataupun quick charging ataupun power delivery ataupun apapun nama-nama dari produsen menyebutnya. Itu memang teknologinya memang dibutuhkan semua orang. Karena sekarang ini tadi saya bilang smartphone sudah jadi barang kebutuhan, mereka kalau nyari colokan setiap saat juga rasanya aneh. Terus bawa power bank juga bukan pilihan yang baik karena kan berat-berat juga ya bawa power bank. Ketika diharapkan ada smartphone yang bertahan satu hari penuh pun juga nggak bisa, makanya fitur untuk quick charging dibutuhkan. Nah, itu teknologinya yang saat ini masih paling maju justru malah di produsen Android yang ada. Bisa nge-charge hampir penuh dengan waktu 30 menit. Oke, kita tunggu ya bagaimana di tahun ini. Mas Ayri, terima kasih diskusinya. Pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Digital Insight. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberitasatu.tv atau bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Mewakili seluruh kabar kerjaan petugas. Saya, Julita Tawabandua Unudiri. Terima kasih. Sampai jumpa.